Intro Pelaku pembunuhan disertai perampokan wanita, pemilik toko di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, ditangkap. Pelaku merupakan tetangga rumah korban yang panik, aksinya diketahui. Intro Tim Aligator Polres Kolaka Utara terpaksa menembak KKRUS pelaku perampokan disertai pembunuhan. Karena berupaya kabur saat akan diciduk, warga desa Kondara itu tega menghabisi nyawa tetangganya Hasmiani yang memergoki aksinya saat masuk ke ruko korban. Saat kejadian pelaku masuk melalui atap dan saat menggasak uang 2 juta rupiah dan 2 ponsel, korban memergokinya. Pelaku yang panik langsung mengambil palu yang ada di meja dan menganiaya korban hingga tidak sadarkan diri lalu kabur. Dari hasil pemeriksaan, selain menemukan barang korban, polisi juga menemukan puluhan ponsel hasil kejatan pelaku yang dilakukan sejak 2020 serta alat isap sabu yang disembunyikan di rumah kebun. Modus operandi yaitu pelaku masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil barang korban berupa uang 2 juta rupiah, kemudian mengambil 2 HP yang ada di dalam rumah pada saat melakukan kegiatan tersebut, dibagoki oleh korban sekadu pemilik rumah, sehingga pelaku melakukan kerasan berhadap korban dengan cara mengayunkan matil ke arah kepala korban sampai beberapa kali sehingga mengakibatkan luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kolaka Utara dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Hasmiani, wanita usia 51 tahun, dianiaya di dalam ruko miliknya di desa Kondara Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Korban yang berstatus janda anak tiga itu ditemukan bersimbah darah di kamar dengan luka di kepala. Penganiayaan ini terjadi malam hari saat korban hanya bersama karyawan perempuannya di ruko. Pelaku yang akhirnya diketahui merupakan tetangga korban tiba-tiba sudah ada di dalam ruko, yang masuk dari atap. Karyawati korban yang ketakutan lari bersembunyi di kamar dan menelpon temannya meminta bantuan. Saat warga dan polisi datang ke lokasi, korban ditemukan kritis. Namun nyawanya tidak tertolong saat dilarikan ke puskesmas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban dianiaya menggunakan palu yang ditemukan tidak jauh dari lokasi. Sebelum kabur, pelaku diduga menggasak dua ponsel dan uang dua juta rupiah yang disimpan di laci. Sementara itu pemirsa, aksi perampokan di siang bolong terjadi di Ciputat, Tangerang, Selatan Tantan. Tak hanya menguras harta benda, para pelaku juga menyekap para korban. Warga jalan Cendrawasi 6, Ciputat, Tangerang, Selatan, Banten digemarkan dengan aksi perampokan di siang hari. Targetnya juga dipermukiman pada penduduk. Dua perampok masuk ke rumah korban dengan mencongkel jendela dan menyekap tiga pemilik rumah. Dalam aksinya, pelaku berhasil mengambil perhiasan senilai 8 juta rupiah. Pelaku kabur setelah salah seorang korban yang berhasil melepaskan diri dan berteriak meminta tolong. Tidak sendiri sama anaknya. Tidak sendiri sama anaknya? Di sini. Aku pergi, lagi pergi sama yang lain. Di kita pakai apa? Tali. Kayaknya sih tali, aku juga berubah ke rumah. Tapi tidak ada luka apa-apa? Tidak sih, ditendang doang matahari. Tapi ada barang-barang yang hilang. Aku, kalau aku, kalung. Kalung, terus? Baru kalung itu saja sih. Seharga berapa kalungnya? 8 jutaan. Jadi ketika pelaku masuk di dalam rumah ini, ternyata ada anggota keluarga yang ada di dalam. Sehingga hidupkan pelaku dua orang ini melakukan kekerasan, kemudian mengikat korban, kemudian pelaku ini melakukan aksinya, mengambil perhiasan. Setelah itu, kemudian pelaku melarikan diri. Apalagi saat-saat reskrim Polres Tangerang Selatan kini memburu para pelaku. Buron lebih dari sebulan, dua perampok dan penganiaya pemilik salon di Cimahi, Jawa Barat tertangkap. Pelaku sakit hati, lantaran upahnya tak dibayarkan korban. Ateb dan Aseb Kusnandar diciduk aparat reskrim Polres Cimahi di tempat kerjanya kawasan Cimini, Bandung, Jawa Barat. Keduanya merupakan pelaku perampokan dan penganiayaan terhadap pemilik salon dan rias pengantin di Jalan Kebun Kopi Cimahi pada 5 April lalu. Dari hasil penyelidikan, para pelaku menaruh dendam setelah korban tidak membayar upah kedua pelaku saat bekerja di event organizer selama dua bulan. Pelaku kemudian menyelinap ke salon korban dan menganiayanya dengan benda tempul. Pelaku juga membawa kabur uang tunai 5 juta rupiah, seperangkat alat rias dan pakaian pengantin, serta satu unit sepeda motor. Total kurgen dipergerakan mencapai ratusan juta rupiah. Pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara dengan sangkaan pasal 365 tentang penjurian disertai tindak kekerasan. Pengkapan berawal dari kita temuan adanya kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor oleh pelaku ini, ini dibuang di area lembang. Dari situ kita tanya CCTV, kemudian kita ciri-ciri pelaku, setelah kita tanyakan kepada korban, ternyata mengenali. Makanya kita bisa langsung melakukan penangkapan terhadap juara. Kasus penganian sekaligus perapokannya menimpa triatno alias madam. Diketahui warga saat korban berteriak pinta tolong. Korban ditemukan dalam keadaan kaki dan tangan terikat dengan sekujur tubuhnya bersimbah darah. Masih dari Jawa Barat, pemirsa seorang pria di Majalengka mengancam petugas steler di Bank BUMN dengan bom jika tidak memberikan uang 30 juta rupiah. Tindakan nekat pelaku membuat petugas keamanan bank menghubungi tim penjinak bom polda Jawa Barat. BRI menuju lapangan karena diduga membawa bom rakitan. Satpam sebuah bank BUMN di Majalengka, Jawa Barat ini mengamankan pelaku percobaan perampokan yang mengaku membawa bom. Pelaku kemudian dibawa ke lapangan bola kecamatan Lui Munding dan diikat di tiang gawang. Tim penjinak bom Gegana Satuan BUMN di Majalengka, Jawa Barat diterjunkan untuk memeriksa kemungkinan bahan peledak yang diakui pelaku dililitkan pada tubuhnya. Namun petugas menemukan bom yang dibawa pelaku merupakan bom plastik mainan. Aksi yang mengundang perhatian warga setempat ini bermula saat pelaku yang mengenakan kacamata hitam, topi, dan jaket berjalan menemui teller. Dengan kalimat ancaman, pelaku meminta teller memberikan uang 30 juta rupiah atau dirinya akan meledakan bom. Torang berinisial D merupakan salah satu warga dari ujung berung sindang wangi Majalengka. Jadi yang dilakukan oleh yang bersantutan itu adalah motif ekonomi. Untuk melakukan upaya perampokan di salah satu bang di Lulung Munding ini. Itu jenis mainannya bentuk apa kemana? Jenis mainan tadi kita lihat terdiri dari seperti plastik dan kabel. Memang sengaja disiapkan oleh pelaku itu? Sepertinya sudah sangat disiapkan. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Majalengka untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara barang bukti bom rakitan mainan dibawa ke unit Jibom dan Gegana Satbrimopolda, Jawa Barat. Pemirsa tingkatkan kewaspadaan kapan saja dan dimana saja. Karena setiap tindakan kriminal terjadi saat ada peluang sekecil apapun. Realita segera kembali dengan informasi seorang pria yang nekat membuka seluruh pakaiannya sebelum masuk cafe. Terima kasih kerana menonton!